selamat menikmati tapi ada umat kabungan yang menolong di sini ada umat kemalingan yang menolong di sini lah iya mulai yang ngapik kalau tonggo terutama tonggomu yang melarat api ada mergok tonggo melarat itu entengan seneng sabiantu roto-roto yang gelemban itu rewang-rewang ini aku ya tonggo yang melarat asli tonggo sukih orang kena dijaga ke menanggayanya ayo, yang sukih-sukih yang nesu minggato mungkin nyataannya yang ada kok lewana orang dua gawe mantu apa nyunat yang rewang masak yang pawon kaya iris-iris bumbu marut kelapa jibrat rakaruan tangganya yang sukih apa yang melarat kerungu orang sukih seng sukih ya moro tapi orang rewangi ngincipi tok kalau ada jajan sepuluh macam diincipi kabih orang rewangi malah entek-entek ayo bapak-bapak ada kematian ngeteniko seng purun ngeduk kaya seng purun ngeduk kuburan kaya tangganya seng sukih apa yang melarat seng melarat seng sukih ya moro tapi mau nyunguk tok nanti jeruknya itu mendung doyo selak udang kok yang ngurusi tapi malah ngupui mula sampean kok elek karena orang melarat lorok sampean bisa diancam karena orang melarat ben, ben, berno ben sukih meletih, sukih sombong ben, sukih mati juga keduknya kuburannya nanti mati temen sepi ada persatuan melarat itu pas kuat ikatan persaudaraan kiri itu kuat kalau mati itu sepi orang-orang yang ngelayat orang-orang yang gelam nyolati ngeduk kuburan juga mikul orang-orang yang gelam kok nyang kuburan ya kepeksa anaknya karo mantuning orang-orang yang mikul mikul mayat itu orang lorotok turut dalan meteng-meteng kabutun di takoni tanggani harap dikonyang tidik kuburan lhek ya cepat mumpung hurung mambu tekan gang sebelah takoni dikonyang tidik kuburan lhek gua nak kaliyak wes tekan kuburan dijerit menggeh-menggeh kesel dik kesel ya podo mas aku ya kesel ayo dikonyang tidik dik orang usah juru-juru iya mas yang penting kependam akhirnya dikonyang tidik dileboknya terus dikonyang diuruki eh serampung lah nguruki bareng wayah ditalkan kupingnya si nonjoba dari siang tua dik goleknya lemah telus dik kayak apa mas? ini pelok kupingnya taue pelok kupingnya tinggal mulih makanya tembok dahwe wang sepuh bian nak-nak sak kuat kuat pager tembok isih luweh kuat pager mangkok aku salah paham pager mangkok ya orang kok mangkok di jajar-jajar ditumpuk-tumpuk gawe pager pager mangkok ku atar-ater weweh yang merikulah mas Tani apa? atar-ater ibu-ibu weweh jenengan yang masak rodo enak ini ku tangginya di paringin ya beret seorang percaya seorang bian aku ngandel seorang gudu saya itu orang ngandel BLAS potongannya meleki-meleki seorang bian saya itu loh masak rodo enak tangga-tangga ini dikirimi tangglet ini yang sepuh-sepuh tidak ngodin seorang ini bisa gaun bye jadi apa tamh-tangglet ini? belum kayak yuk nggak bukan bukan jenengan nih loh umay sederhana biasa orang pager yang masih diangglet kamu lama masih diangglet saya cupat ini umay jenenggan jika memasak satu bulan itu aman seorang yang makan jadi pager ini jenengkan di pageri ini ada orang yang kata aneh-aneh merusui orang lain, hei 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 macam-macam, tahan temi, ayo, ayo ada, soalnya jenengan nabi kalau kita ada maling melibu orang jenengan, membengok pisan itu, tolong maling kita gemeruduk, matuh ke abe, nulungi, malingnya melibu, tir, 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 sifat kubeng kubengnya nganti kipas, widi, 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 widi jenengan tembok, kau pedih, dikai pager atau wajah bisa dikai ram-raman wasi, ram-raman kawat, dikai beleng tapi jenengan kalau kita medit, kalau kita elek, tidak kuat kalau maling melibu omahmu, bengok, bengok, nganggur tolong maling, tolong maling, tolong maling sampai mati kaya, sampai mati kaya, sampai mati kaya, sampai mati kaya, tolong maling diseret kaya, diseret kaya, diseret kaya, diseret kaya, orang yang kudu nulungi kalau tidak menduk siji, orang yang nulungi, malah menduk malingnya dan malingnya dikata, harus dikata, harus dikata, harus dikata, harus dikata, aman-aman, orang ini aman kalau alatmu kurang, menurutku ada lingga seluruh tampar aku yang dua, kayak nyancang orang ini sampaian pengen terkenal api, gampang api ono tanggo-tonggo parek sampaian janji sama nisu api, karo tanggo-tonggo parek sampaian buatan tanggung, api sama nisu roto, terkenal nanti-nanti lengke, orang yang ngandak-ngandak, tunggu-tunggo sampaian ya Allah, tanggaku kaya masya Allah api anggar duwe panganan apa aku, ya mesti dikai anakku anggar duluan runungun aku, ya dikai makan, ya dikai duwe wangnya sugi, rapati sugi, tapi wangnya api, masya Allah terkenal kecamatan lu sampaian pengen terkenal elek, gampang elek ono tanggo-tonggo parek sampaian janji sama elek karo tanggo-tonggo parek sampaian gak suwe, elek musuh umum untuk nanti-nanti wangnya yang paling telatnya teretak-teretak elek sampaian itu ya tanggo sampaian malah ini ada orang arah besanan yang gagal rasidu ya gara-gara tanggo seharap besanan semis mateng di nomes dati yang gagal tapi orang bakal besan duluan ini cegat mbak, 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 sama ngewolek duluan namai tanggaku mbak apa nombak, eh aku harap besanan inna lillahi wa inna ilahi roji anaknya sampan sampaian ngayu ngarep sampan noleh ke anaknya tanggaku iya, eh, nek kenek tak eleng ke batal noh mumpong turung, batal noh anaknya tanggaku ini bener ganteng tapi bintu yang balik yuk 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 orang lingkungan seperti ini anaknya ngarep bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillah illadhi ja'alana minal ladhina yastamiauna alqawla fayatabiauna ahsana asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswadun hasana sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa uswatina wa habibina wa kurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahib shafaa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waji'alli waziram min ahli rabbana atina min ladun ka rahmah wa hayi'lana min amrina rasyada amma ba'du sa'adadal a'izzak ulama'an al-qurama' para alim para babak kiyai para ibunya'i masyayikh asatid para sesepuh dalam bini sepuh ingkeng dahat kinormatan ingkeng tuhu kinabekten ingkeng tansah kita ta'zimi pejabat pemerintah pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati jajaran musbika kecamatan winong para perangkat desa yang berkesempatan hadir rekan-rekan panitia rekan-rekan panitia konco-konco lor masjid community konco-konco santri ingkeng kula tersenani hadirin hadirat para bapak para ibu para sedere dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkeng insyaallah dipun cintai kesti Allah dipun sayangi rasulullah Alhamdulillah siyang menikah ganti izinibun Allah ganti pidulunganibun Allah kuloso panjeningan sami sakit sarang-sarang hadir bersilaturrahim berzikir berdoa bersolawat bertolabul ilmi mendereakan hormat peringatan maulid Nabi Yagung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonton majlis ingkang mulia menikah dalam keadaan sehat wal hafiyyat sami sehat sedaya enggak dulur-dulur kulho yakin penjenengan sedaya sami sehat amergi kalau waw rawo wonton pangginan menikah sami melampah piyambak piyambak iso melaku dewe dewe niku tandanya sehat napa wonton sing duki meriki waw digotong wonton sing dipikul niku tandanya sehat merko iso melaku dewe dewe lah sehati kulho panjenengan dipun sempurna genangge afiyyat yang digabung dadas istilah sehat wal afiyyat afiyyat itu bukan sekedar sehat biasa kalau sehat niku orientasini zohir kalau afiyyat itu orientasinya batin datas afiyyat niku artosipun sehat ingkang dipun damel ibadah ngeparek dateng gusti Allah afiyyat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan toat afiyyat niku artini sehat ingkang boten di damel maksiyyat keranteng kadah tiang ingkang sehat nanging boten afiyyat sehat tapi hobi ini maksiyyat sehat neng tumindae jahat sehat neng perilakune bejat niku namine sehat sing boten afiyyat mati batik hati yang neng sehat di neng hobi ini maksiyyat neng 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 bata neng 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 sehat nanging hobi ini maksial sehat nanging tumindae jahat sehat nanging moral dan perilakunya bejat ini namanya sehat yang kami boten afiat malah-malah kata-katai roto-roto sakit pun wastani 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? yang moralnya bejat yang tumindae jahat ini kok roto-roto koruptor-koruptor negeri ini yang tukang nge-teki duit negara tukang makan duit rakyat ini kok tukang yang awak sakit apa sehat yang tukang nyolong ayam tukang nyolong sepeda motor ini kok tukang gering apa tukang sehat yang sobo ni karaoke yang tukang mendem ini kok tukang ngawaknya sakit apa sehat yang senenganin demeni bojone tanggane ini kok tukang gering apa tukang sehat yang ditarik pengajian eman tapi ditarik dandutan wakeh leh nyumbang ini kok tukang gering apa tukang sehat ayo orang wadhan-wadhan yang hobi ini ngosip ngerumpi, ngerasani, ini orang wadhan lorong apa orang wadhan sehat yang tukang ngamuk, ngerawas, ngomel, nyelatu bojone ini orang wadhan kering, apa orang wedok sehat aku iwangin jawab DW-DW ini aku sehat, sengboten, afiat dan saya, milo, tiang-tiang ingkang awak sehat ini hobi ini maksiat, tumindaknya jahat, moralnya bejat ini aku janjanya luwe becek, lorong wadhan lah timbangannya sehat maksiat timbangannya sehat jahat timbangannya sehat kelakuannya bejat luwe habi iyo tapi bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat, lantas dia berbuat maksiat mboten berarti tiang-tiang ingkang sakit ini kok umpamini sehat, kok terus ngelampai maksiat mboten maka ibu-ibu sudah salah faham ada tangganya lorong disambangi, dituangi, kalau diomongin ini pancang sampanku habis di lorong kok iyo soalnya sampai yang sehat, mesti sampai maksiat yang juga ngonobo kalau sampai yang ngonobo, insyaallah lambimu ditapukin uang artinya sakit niku ujian sehat niku ini mboh ranyau sakit niku ujian sehat niku ujian sakit niku cobaan sehat niku cobaan yang dulur-dulur gulau tiang niku hebat luar biasa diparingi ujian sehat diparingi cobaan rupo sehat neng boten tidak meletum indak maksiat malah saming ngelampai toat kurun sholat kurun zakat kurun sholawat niku luar biasa niku luar biasa jendeng aning boten sakit masyarakat kering kok kelemarek dateng gusti Allah niku hebat kurun tindak pengajian jendeng aning boten sakit kok ngeparek dateng pengeran dia lumrah orang lorah purun zikir purun dengar purun nyebut niku lumrah orang lorah orang lorah orang lorah yang nyebut kuwi kok Allah ya Allah ya Allah mau ditilih di tanggane dongak kayak aku yoyo astagfirullah astagfirullah panceng lorah yang orang lorah yang orang lorah ngurah ileng pengeran kebacut tidak securut dan jendeng aning boten sakit boten gerah purun enget dateng Allah purun nindak ketaat boten ditamal maksiat niki hebat niku singpun wastani sehat wal afiat mudah mudahan keadaan seperti ini sehat wal afiat nengkangpun pareng ke Allah datengkuloh penjeningan menekoh saget istiqamah amin Allahumma langkong-langkong pura jamaah kulau penjeningan siang menekoh nereakan majelis yang kami istimewa niki sing jenengan rawu ini niki boten namung majelisnya dulur-dulur LMC lor masjid community nah yukong deso nge bahasa community bareng nge bahasa nge bahasa nge bahasa nge bahasa yuk palapa serah monata padahal lumayan dawe bahasa ini community nge bahasa ini nge bahasa ini oh boy kadang-kadang orang roh niki senes namung masjid eh majelisnya dulur-dulur LMC sing jenengan dari akin sing jenengan rawuwi niki majelisnya rasulullah majelisnya gusti Allah jenengan saget rawu meriki boten semata-mata ikhtiare penjenengan mawon ini orang yang usahain jenengan mawon nge jenengan saget rawu meriki kerantan diawe dengan gusya Allah jenengan ditimbali oleh kanjeng nabi eh wong budak ayo dong rene ngumpulnya majelisku ayo rasake lah dhati majelis tinggalin sih atau urusan dunya nge tandurmu yawes api wes orang usah mikir dunya sih maksud awan-awan narep dalam tv jadi ayo udah ngumpul di majelisku ayo ngaji maksud awan-awan kok arep kelon nge bengi wae jadi ayo ngumpul di majelisku rasake lah dhati majelis ini loh lo majelis ini pun sebut oleh rasulullah sebagai taman-taman suarga rasulullah pernah menyatakan iya merordum bi riaudil jannah farda'u yang selir'amu kok melaku-melaku ketemu ada taman-taman suarga melua yang senggut ikutlah ningbrung melua gabung lanceng para sahabat tanglet wa mariaudil jannah ya rasulullah nopo engkang pun sebat taman-taman suarga menikah ganjeng nabi ganjeng nabi jelasake majelisul ilmi wa majelisul dikri ya majelis-majelis ilmu majelis-majelis dikir majelis-majelis sholawat ikut taman-taman suarga melua yang senggut kempal sesarengan dan majelis-majelis susah-susah hilang sumpek-sumpek waras bingung-bingung hilang anaknya mong ayem tentremarem damai gini panggih lho yang senggut kempal katu singkatan menikah sebabnya saya ngerti yang utangmu halo ini kadang diatur saya bantah hmmm orang panggungan ini wajah kok taman suarga masak taman suarga kok ongkep taman suarga kok sumuk lungguing lesek lemek anek loso aku malah uman kerdus gak ketepaan ya mampu kelek kecut mampu ntut masak nyang taman suarga no kelek kecut no ntut ngintun dulur-dulur kenging pun apa panggilan kados ngantun kok pun sebat taman suarga mergi yenderek ke majelis ngatan menikah manahipun kulopan jendengan pun ajak enget dateng kusi Allah enget dateng pinten pinten nikmat peparingi Allah akhirnya manahipun jendengan saget remen dateng kusi Allah ngiling-ngiling ngiling-ngiling dan Muhammad akhirnya ibadah serga takkor rupi dateng Allah semakin semangat lalu lalu di majelis kados ngatan menikah kulopan jendengan kumpul kali tiang-tiang sholih sholihah dan gini majelis ngatan menikah kulopan jendengan kumpul karu wong api-api kulopan jendek kulopan jendek nanti kasing rupu seduang tiang sholihah lalu ini orang yang jadi apa ada kalah ini yang berarti gak ada ini aku ngomong yang kumpul kempal kali tiang-tiang sholih kumpul karu wong-wong sholih nanti hati kita akan tergerak untuk kepingin mencontoh tumindaibun kepingin nisoniru amaliyai Allahumma sallallahu wa rahmat ya ini ngalih piantun soleh ini hati ini dewa ini mesti kepingin nisoniru ya Allah orang kaya kok api banget sukih nang lomo bangun masjid ini sumbangannya paling oke kayu ini pintu, cendela, kusen-kusen yang burung ya dewa ya Allah nyumbang semen itu terk-terkan maksudnya pirang-pirang terk duduk terk-terkan cilik ini ada santunan anak yatim penyandang dana utamanya orang kuih sukih nang lomo aku kok gak bisa terus tiru ya aku kadang-kadang yang duit-duit tapi harap saudara kok abad harap ngamal jariah kok emang kok ngaku yang ngisih nih tak amal mesti tak pilih duit yang gambarnya patimurang orang kaya kok api banget sholatnya mesti jamaah terus rutin istiqomah limang waktu orang tahu meninggal jamaah senaja nudan-nudan yang mangkat jamaah awal-awal yang maksa budal jamaah di masjid aku kok gak bisa yuk aku yang bantik masjid seminggu pisahan wajah jumatan itu wajah budal ku ngantani khutbah kedua meh rampong orang kaya api banget moco kur'an ini sergap setiap orang kut mil kur'an mesti melu moco kur'an laku moco kur'an ya setahun pisahan pendak ramadhan ya onok tak darusan ku yae milih sing onok jajah nih ya Allah wang kaya kok api banget saban wengi lalu mesti isok tangi tiyamul layil sholat tahajud aku kok orang isok padahal aku nek bengi kaya mesti tangi neng ora tahajud ora kiyamul layil tangiku yang mek perlu peace of the church ngoyo ini bahasa inggrisnya kan peace of the church nek weng lanang nek weng itu peace of the church beda suara meleh teman majelis ngantan meneko penjenengan diajak zikir istighfar kalau wau tahleh maustahme tamje takbir diajak sholawat ini mau jenikan genderek mau sholawat namun namung mangat-mangat ini kalimah-kalimah yang disenandungkan yang disenandungkan naik mingga ngantos khadratullah mangke menggerakkan manah kulopan jenengan sami saget mingga ngantos tahap dan tataran dimana kulopan jenengan saget mencintai manusia kekasih Allah manusia agung yang paling dipuncintai Allah yang andaikan bukan karenanya Allah tidak menciptakan jagat raya semesta beliau adalah Rasulullah Muhammad s.a.w. yang manahipun dulur-dulur menggudo setaya jamaah yang kandang khadir ini pun saget makatan mangke dulur-dulur bakal bikantuk kanugerahan kalih perkawis nomor setunggal nampi gerocokan rahmatipun gusti Allah rahmat ini ku kawalasani Allah cinta dan kasih sayang Allah nomor kalih bakal nampi mangfiro hibun gusti Allah pangapurani Allah dapat ampunan Allah kalih hal meniga yang kandados target utama kesang hibun menusung wanten alam dunya ngepingin nampi rahmat soho mangfiro sangking Allah itu tersirat dalam pesan suci ayat Al-Quran kul ngendikan siro muhammad ingkuntum lamun ono siro kabeh ono ikutuh hibuna pada demen siro kabeh Allah yang gusti Allah yang ngaku demen marang Allah buktek cintamu yang Allah caranya fat tabi uni mongko manuto siro kabeh yang kanjeng nabi yang seliramu kabeh gelem manut marang yang son yuh bib mongko bakal tersno mencintai kum yang siro kabeh sapa allahu gusti Allah way yaghfir lan bakal paring pangapura sapa Allah lakum manfaat marang siro kabeh lunu bakum yang pira pira doso iro kabeh ayat nikin jelas ke yang kulopen jendengan pengen nampi rahmat soho maghfir hibun Allah kepingin pikanto kawal asan soho pangapura nipun gusti Allah menikom modal utamanya adalah itibak dateng rasulullah derek tindak lampai kanjeng nafi ngelampai sunnah sunnah hibun kanjeng nafi cemas toyo la itibak itu kalau dalam bahasa inggrisnya disebut le kintil misalka ropku manut 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 ini mesti katut penjendengan manut tindak yang pasar yang mesti katut tekan pasar manut yang budal yang mesjid tekan mesjid manut yang budal pengajian tekan tekan pengajian yang manut kanjeng nabi kanjeng nabi penjendengan mesti katut untuk cipratan kemuliaan kanjeng nabi la supados nek kintil betul betul kantil niki kedah dipun landasi ngangge mahab bah mahab bah itu adalah cinta dan cinta itu adalah love kan cinta bisa merubah segalanya jadi indah dengan cinta yang jauh terasa dekat aku yakin ini yang rumahnya jauh dibela-belain datang kesini kan demi cintamu padaku aku juga begitu aku tuh jauh-jauh datang kesini juga demi cinta aku pada kamu lo ngajin itu yang di dasari cinta apa yang bisa melebut dengan cinta yang sulit terasa muda orang itu kalau udah cinta gak ada yang sulit dengan cinta yang berat terasa ringan takok kecil kecil ini cinta cinta pacarnya pacarnya lemuh selender awal seorang geret geret ini balas cinta pit on tail itu yenteng dengan cinta sesuatu yang rendah murah menjadi mahal dan bernilai tinggi permen itu penting 500 rupiah ini permen itu dasar cinta atas dasar cinta yang memberi orang yang dicintai maka yang murah cuma 500 rupiah menjadi mahal bernilai tinggi dipamer pamer kayak koncone ya di wet wet maka maka yang didapat adalah murka dan laknat Allah na'udzubillah min saya tuh sering kasih gambaran kayak gini ibu-ibu mbak-mbak yang ayu-ayu misalnya ibu-ibu mbak-mbak anda kepengen dicintai mertua kepengen disayangi mertua itu gak harus tiap hari kasih duit ke mertua kasih oleh-oleh macam-macam enggak ada cara yang lebih mudah agar ibu disayang mertua gimana caranya tuh lho bu suamimu anak mertuamu yang sering mengeloni dirimu layani dengan pelayanan terbaik mengeladosi sengsai otomatis mertuamu jatuh hati kepadamu mduk mantuku apik banget seliramu matur suon aku seneng duwe mantu seliramu anakku mbok ramu tapi awa soya lemu soya seger orang bihan kurus berarti aku seneng duwe mantu seliramu cinta yang pernah ku berikan pada anakku kau teruskan dalam bingkai cinta kasih sayang dalam rumah tanggamu i love you mantuku lho yan penjenengan cinta cinta kanjeng nabi ngestok dawe-dawai kanjeng nabi derek tindak lampai kanjeng nabi pasti Allah cinta datang panjenengan Allah ngesok rohmat datang panjenengan kesalahan landusani panjenengan pikantuk pangapura dinenggosi Allah alhamdul tapi sebaliknya mertua tuh tiap hari dikasih duit dikasih oleh-oleh macem-macem tapi anaknya yang jadi suamimu tidak dilayani dengan baik disio-sio digetai bentino dikerawus dicelatu nganti awaimu ndak kurum ndak kurum ndak kurum ndak kurum sampai kau piyai lodok moro tuamu mesti nesu nduk kebangetan anakku kenapa ke orang biar lemuh kok saya kari balung kelataan ini jelas kaken getah itu tidak anakku nganti kimpas terus terus anakku bisa gari kuping tok gak seneng aku mantu awak mung ngu 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 teman kanjeng nabi malah nentang sunah-sunah kanjeng nabi Allah pasti murka dan Allah akan menurunkan azab dan laknatnya na'udzubillah amin pun ken pikantuk rahmat suham ma'firah ya Allah ketah itibak datang Rasulullah derek kanjeng nabi lasak menikah pripun caranya manut kanjeng nabi kanjeng nabi menikah sampun sedo kula penjenengan botan menangi kanjeng nabi pulang penjenengan botan pinang kanjeng nabi beripun caranya manut dasak menikah kanjeng nabi kanjeng nabi mongko kula penjenengan botan pinang kanjeng nabi kanjeng nabi pun sedo caranya beripun lewat pewarisi kanjeng nabi lewat lewat penerus perjuangan kanjeng nabi yang pun sebat al-ulama warasatul ambiya para ulama para kiai guru-guru ngaji ini pewarisi para nabi penerus estafet perjuangan para nabi berarti caranya pun derek kanjeng nabi lewat para ulama para kiai guru-guru ngaji ini kali lelak lelak ramudeng ini paringi contoh ngedan ibu-ibu mbak-mbak yang cantik-cantik sorry aku tuh jarang nyebut bapak-bapak mas-mas karena jujur mulai dulu aku tuh gak pernah tertarik sama laki-laki misalnya ibu-ibu mbak-mbak kepingin dapat merasakan wangi dan harumnya kembang mawar kembang melati kembang kembang boreh wong harum kembang kenanga kembang apa sembuja harap nyangkuburan kembang mawar kembang melati kembang kenanga kembang sedap malam kembang kembang api nyangkuburan lamb kembang kembang api barang apa apa berarti udah gak bisa mendapat harumnya gak bisa merasakan wanginya bisa caranya gimana kan kembangnya udah mati yang lewat minyak wangi ini kakak yang deleng sinetron rak wanten minyak wangi ini persan kembang gini bang wanten minyak wangi namine mawar ini rak persan kembang mawar diolah diproses jadi minyak wangi ambune kembang mawar gak gak nyaut berarti rata parfum wanten minyak wangi jenis melati ini kembang melati ambet pun kembang melati minyak wangi sedap malam itu baunya kayak bunga sedap malam malah menurut aku sih lebih enak kalau pakai minyak wangi bisa ngatur aroma kepingin bau yang semerbak kepingin ambu yang gembradak lelah maringi yang kata yang minyak oles lelah ngolesi yang oke serok 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 minyak jes disemprot dari depan dari belakang samping kanan samping kiri dari atas dari bawah orang disemprot makanya damel metal yang dalam ambunya pel 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 mayit lewat kepingin ambu sedangkan lelah maringi sedangkan waj serok 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 minyak jes jes ambunya sedangkan kepingin transparan ambunya remeng-remeng lelah maringi sedot sangking kembang kembang kuat malah pilek rahmu mumet ngambu neng dulek tambah beli padanya bapak bapak jendengan kepingin ngunjuk jamu dicampuri madu ini mundut pun madu langsung sangking tawan enak lewat tekomai tawan itu nampu nami tolo diperes sama itu madu malah sekarang ada kemasan praktis namanya madu rasa enak tinggal sobek dituangin diaduk diminum lah kalau bapak kepingin nyesep madu yang langsung berasal dari silet nya tawan lambemu malah abu yang jendir kabeh orang dintup lekerah paham para ulama para kia ini persan kembang woy woy caro madu ini madu rasa woy ini kok orang jaren orang untuk wasilah apa langsung gusi Allah langsung gusi Allah langsung gusi Allah woy tau peduk gusi Allah woy kenal gusi Allah kalau apa ini mbora tiga tegk tegk kulah penjenengan niki yang mahami ayat quran mbade ngertek ke hadis ini ku kadang-kadang mboten saget langsung dipahami secara tekstual yang ngerti pora kita ngomong ini dipahami secara letter lek yang ngerti mana yang ngomong tidak cerdas ini oh biasa mawan ini gampang aku goblok ya podo goblok kita memahami hadis ini butuh ilmu mustalahul hadis mungkin memahami ayat quran langkung langkung ku ngerti ku ngerti ulum tafsir ulum quran asbab nuzul ya ku duruh mantek balaghoh nah usara pusul fikih macam-macam gak sembarangan makanya paling selamat paling aman takoke para ulama para kiai yang ahli ini dipikir dewa yang mau canok ini khadis artinya ini langsung dipahami tak luk rungok ini kadang-kadang salah paham bahkan bisa berkembang menjadi paham yang salah nah aku mau kiai aku aku mau ngajak dulur-dulur ayo manut para kiai aku manut kiai penjendengan dulur-dulur aku tak manut para ulama para kiai 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 salah paham langkung-langkung tidak di paham yang salah aku dengar ngaji lagi katakan kitab peluru dan kitab itu tipis 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 dalil ini nyalah kekono nyalah kekono nyalah kekono lupa cepat bodoh bodoh ini ayo tahu apapun takkan yang para ulama takkan yang para gyi mertinkan kiai pakai gambaran model kamu 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 ciai yoyo kanjeng nabi saja dawah sholat sholat shirokabeh kaya dine shirokabeh ningali aku ngelakoni sholat sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat ini kalau dipraktekkan benar-benar orang-orang yang bisa ngelakoni sholat kecoba orang-orang yang tahu sholat di kanjeng Nabi orang-orang yang bisa sholat orang-orang yang tahu ngelakoni sholat di kanjeng Nabi bagaimana? kan? rungok itu bu? dine shirokabeh selalu sholat shirokabeh kama rohaitumuni kama rohaitumuni kaya oleh shirokabeh weroh aku ngelakoni sholat berarti yang bisa sholat berarti yang bisa sholat tiang-tiang yang bisa ngertes ningali sholat di kanjeng Nabi kalau kalian tahu orang-orang menangis kanjeng Nabi orang-orang panggil kanjeng Nabi orang-orang ngertes sholat di kanjeng Nabi orang-orang tidak bisa sholat ini saat ini kalau nyon perso orang-orang suli yang banter oke? oke? dulur-dulur ngudu dan sekitar ribun ngantau sama mungkin tidak bisa sholat sholat tidak? nah terus aku takkan menek dan mereka sholat subuh tidak bisa rungrokaat oh iya terus 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 sholat duhur akhir-akhir ini datang ke sini kabaripun ke dosbunti tidak bisa sekawan rungrokaat iya kalau menangis apa-apa larang terus sudah kalau kita lihat menyenangkan kok sholat duhur sekawan rungrokaat ini itu manut sinton manut kanjeng Nabi kapan ketemu kanjeng Nabi kok gaya banget manut kanjeng Nabi manut Al-Quran ada yang ada surat apa ayat ayat yang bahas sholat duhur petang rungrokaat ayo ngomong ngomong lambimu orang malah kalau kalian lihat yang mereka sholat sujudnya jangan-jangan 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 sampai sujud kok njungel-njungel nyosok-nyosok sikilmu mancal-mancal wih tiru sapa tiru kanjeng Nabi kapan ketemu kanjeng Nabi tiru Quran just piro bahas caranya sujud njungel-njungel nyosok-nyosok kalau mancal-mancal bertenwanten malah nyawang bocah itu bu pengen pop es diterangkan serius yang meripatkan pelorak-pelorak nyawang bocah cilik enggak ada es wuuh orang ini rukok itu meledeng-meledeng karena jengking-jengking menawa karena daprak tapi manut sapa manut kanjeng Nabi kapan zaman manut kanjeng Nabi manut Qur'an ada suratnya apa yang bakas caranya rukok ngantin itu betul-betul lalu lalu beribu ini tetap manut kanjeng Nabi tetap merek kanjeng tiru kanjeng neng anak yang terke ilmu kanjeng Nabi sakit untuk nguda sakit untuk winong meriki sakit untuk pati yang terke ini para ulama para kiai guru-guru ngaji halo paling ini gambaran kita orang pati cerdas siapa ngomong ngeyek mau yang rumong tersinggung rumong rumong dinyek minggatoh mumpung durung itu seorang buri seorang lor 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 hatimu minggatoh saya melihat gambaran ilmu ini kamu dimana banyak khusus ini khusus 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 itu mesin pompa air yang menyedot banyu kalau orang mereka apa ya mas Tani? eh? ya weh Sanyo jadi merek itu ini malah dianggapnya sponsornya Sanyo padahal mereknya ya wakil itu ramai Sanyo itu ada si misu, ada sangken, ada semacam-macam tapi sekadang terkenal Sanyo Gusti Allah itu sumbernya kanjeng Nabi itu Sanyo kalau orang ulama, orang kiai, guru-guru ngaji ini aku paralon paralon ya weh ya weh paralon itu ada gelimbang-gelimbang di dalam punya buat gawe apa? ngetar kayak banyu mulai sampai orang yang remeh kayak paralon siap-siap gak keduman banyu kanjeng Nabi itu ada Mekah, ada Medina ilmu ini kok tegankan ini ada yang ngetar kayak ilmu ini kanjeng Nabi tegankan ini apa? paralon mulai sampai orang yang remeh ke pralon-pralon ilmu ini kanjeng Nabi ini oh siap-siap gak kebagian ilmu pralon kudumbuk mulia ke orang ulama, orang kiai, guru-guru ngaji makanya mulia ke ulama berarti mulia ke kanjeng Nabi ngeremeh ke ulama berarti ngeremeh ke kanjeng Nabi hidup pralon hidup pralon ngarep kampanye pilkada sudah serampung ganti kampanye pralon kalau orang remeh ke kanjeng Nabi jangan ngerti agama yang mengenalkan itu pralon ngasih banter, bro jawaban, kapan rambut jawab tak dungani ngaleh aku jangan sakit wudu ini yang mengulangi itu pralon, hidup pralon jangan kenal halal, kenal haram ini halal, ini haram lho ini yang nyuduh ke kanjeng pralon kalau roh nages, roh suci yang meruah ke kanjeng pralon cumbuk remeh ke sampai saat ini wajah maju Qur'annya selanyah, selancar aku bisa belajarmu gratul-gratul belajar ngaji Qur'an hijah-hijahan yang ngulangi apa? pralon jangan lali bisa ngaji langgar cili ngaji gudal ngoncor dilahu beli tapi ngapal huruf hijah-hijahan yang berlaku metode-metode yang belajar cepat sama Qur'an yang anah dia yang dilawati kiraati ikhra yang berlaku yang berlaku ngapal oke alif bakta tak jimha kho tandang rusak e dal dal rakza sin sin soddod yang yang ngapal alif 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 dhoma ulang alif alif lupa lupa yang nantar ilang yang dibuka pisan bian belajar nonton, sing banter alif yak sukun fatkah ay, lam fak sukun fatkah love, yak domah yu alif yak sukun fatkah ay, memesin sukun kasroh mis, yak domah yu i miss you i miss you too i miss you ngulangi apa pralon hidup pralon oh cembok remeh kalau zaman yang kepingin islam ini tetap jaya tetap eksis akidah tetap mantep ahlu sunnah wal jamaah anak putumu generasi ke depan iman kuat akhlaki hebat pralon-pralon diramutan dukungan ragatono modelmu kok yura percaya woy pengen islam tetap kuat mbak pralon diramut jika nanti bocor yang pralonnya pecah pralonnya bocor banyunya orang tekan sampean ini apa anak putumu yang kepingin iman tetap kuat akidah tetap mantep akhlaknya tetap lurus mulia ya ini ku pralon-pralon ini ku janji pralon-pralon ini ku diramut islam akan lemah bahkan gampang diadu domba yang apa kepingin negara ini awak dewa ini jadi kayak iraq jadi kayak syuriyah jadi kayak timur tengah yang kacau saat ini woy ini mau saat ini sekatah diomba ngambing masalah akidah kok ini apa polisi bingung ngurusi isis tapi sumuk gak percoyong ini ayo masjidmu bangunan sak gede-gede ini tapi guru-guru ngaji gak sampean ramut gak sampean dukung gak sampean ragati sepi masjidmu yuk orang maksudnya yang rame ke masjid apa diurut sih yang rame ke masjid santri santri itu yang gelam ngaji yang ngerti ngaji gelam ibadah yang mulangi ngaji apa pralon hidup pralon mula masjid itu bangunan sak gede-gede ini guru-guru ngaji gak tiramut gak didukung gak tiragati sepi masjid tapi jangan bantah pengen rame gampang masjid tingguk kopek terus ini kasus-kasus ngerti ini pun katah katah masjid kegedean bangunan ini kau pedih jamaahnya mong sak larik rong larik akhirnya masjidnya lodok padahal lo popo yang lodoknya orang penak penak yang ngepres sesek-sesek sikit yang ngepres apa yang buku yuk misalkan ini katah masjid lodok jamaahnya yang sak larik masjidnya gawat selamatnya waktu bangun buatan kanangan kanangan kanan kan tuturi orang yang gede-gede bangun masjid jamaah sak larik yang gawat doang jalan tir wawes gak entah-entah itu duit lalu saiki modele ngapuntun sangat guru-guru ngaji ini kalau masyarakat orang pati diramut orang pati didukung orang diragati dituturi wawes seik pikiran seik aku tak ngombe sama numek orang gak tak bismillah rahman rahim ngapuntun sama ini katah-katah masyarakat ini ini guru-guru ngaji membuatnya meramut membuatnya dukung membuatnya meragati yang menuturi guru-guru ngaji ini kalau dituturi diang-tiang dik mulang bucah cilik-cilik yang sabar guru ini menjawab yuk enggak besok dituturi mana bucah ini aku nakal-nakal dik sama ini mulang yang telaten enggak panjang mulang aku itu ikhlas enggak dituturi tak gak didukung gak diragati makanya memang berarti roto-roto guru ngaji mulang lari cilik-cilik guru ini kuru-kuru karepku sama ini yang mikir orang mulang anak babakan agama babakan ilmu babakan hukum babakan akhlak ini mesti ini kewajibannya penjenengan selaku tiang sepuh ini apa ini ini penjenengan orang yang 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 penjenengan yang penjenengan menyatanya orang entus mulang anak edw kok ini apa ini akhirnya dipasrahkan yang para kiai dan ini guru-guru ngaji rakyawis matur suwun bu aku wajibannya penjenengan dikenteni kalau para kiai para guru ngaji ini anak ngerti agama akhlak saya ini manfaatnya tidak dikanggipan penjenengan selaku tiang sepuh kalau ada bodoh itu perundingan bapak itu menghentikan dik anak dw diwur ngaji kekiai saya ini mengerti agama akhlak api ini bayah bodoh dik dik tak tukuk sarung kelambi ambil kopiah yang wedok nyawut yang gendah iya pak mesti saksim pakai sandali namanya pengadil komplit sampai yang nukuk ke sandangan pak aku tak nukuk ke jajan orang iya bodoh ini tamu ini oke binti tambah tambah suguh tamu aku tak tukuk permen roti kacang orang gudora kok bodoh nyangkia ini gak nukuk kelambi gak nukuk sarung gak nukuk kopia nukuk roti kacang yora malah anak putu di gua wakab yang ngomong kiyai ngetek ke jajan kiyai sehingguyu yuk kui wong dalam kenapa yuk terus yuk terus tapi itu gue nyuwan tolong yang ngajak ngaji terus saya itu gue nyuwan tolong sangat yang rumong seorang melu nyumbang tidak usah cerewet oke ngeten orang nyumbang kok rewan meneng polisi orang kaget nomong meneng soalnya rumong seorang nyumbang jadi meneng kok cerewet banget pak pak lorah orang tega orang berkara apa yang rumong seorang nyumbang oh rawa jari no pati halo didukung Pak Lurang ya? didukung, ada yang di dukung pengajian ya didukung, biar berimbang karena apa-apa hiburan kok, yang penting aja diisi kemungkaran gak apa-apa, dulur-dulur, namun namun tapi ya nilainya ini loh aku ya senang kok, kalau mau lagu-lagu ya, aku senang kok aku, Tasia, aku ya senang lagunya dia bilang, Gary kan cokowi karena ini gak percaya, Gary ini nyanyi lagu-lagu lagu ngabek timarang orang tua, lagu-lagu dinyanyi dari Gary mereka ngantil ya wis, produk ini rekod gak percaya dia ngomong-ngomong luang sana, saya ngapik, ini tekan diri mau enggak tasya karena ini kadang-kadang ngajin itu ya kok ratkaret, karena guru ini nurak keramut itu ada cerita rata-rata wali santri, wali murid itu kurang berhati gak beri pun, orang ditarik bayar syahriah iuran bulanan itu loh orang sebulan ya memang lima ngewu menunggu ya nunggak wai ya kelakuan orang gudang bisa menunggu ya nunggak nganti telung bulan akhirnya guru ini kentikan kapur kentikan sepidol orang duit duit, orang di sotuku nage lewat santri ini nah, ngomong matur nyanyi bu diaturin bayar syahriah wais nunggak telung bulan gawe tumbas kapur, gawe tumbas sepidol nge pak ustad ngomong mati kandake nyanyi ibu ebu jari pak ustad kan bayar syahriah bu damel tumbas sepidol nge kapur wais nge tunggaan telung bulan menunggu ibu eleh ngewab ya poe naseh mesisan nemulan bayar kontrat pirota wang ming lima ngewu nemulan ya ming telung bulu hewu ming tapi orang bayar lo kbkb prinsipnya ngono akhirnya orang bayar gurunya orang bayar orang bayar sepidol bingung ngarep mulang orang bayar nulis kepeksa nageh nganggup politik jadi murid-murid yang ngarep mulai ngajin itu diulangi anak-anak ini kau diwocon yang ibu e nge jadi pak ustad pak fadkhah bayar fadkhah ya roh fadkhah roh bayar roh diwocon itu nah orang tuanya nge perasaan hmmm disindir orang duit itu enggak antelung bulan ini nyindir-nyindir yang nunggak lima nasewu disindir yang ini elek-elek dia tahu ngaji jadi benjingin itu anaknya anaknya budal ngaji diulangi ini orang ibu rante duit itu wocon yang gurumu jen fadkhah sabak fadkhah barok fadkhah roh sabar roh bareng diwocoknya gurunya mikir sabar sedihnya orang dina yang terus-terusannya ya raizho muruk raizho mulang yang rauna kapur rauna sepidolih muridnya harap mulai itu diulangi ya leh ini diwocon yang orang tuanya masuk lima lasewu halim doma usin fadkhah sabak fadkhah usaha bapaknya caranya yang usaha ini mulai sewa rasew diwocoknya ibu bingung usaha tukun titolnya orang ada suara di duit jadi anaknya yang berbudal ngaji diulangi meneh ini wocon yang gurumu orang ibu orang di duit tak fadkhah torok fadkhah roh kok fadkhah kok torok kok malah gurunya kongkong torok gobek gobek gurunya dah ya dah ya mulai suara bayaran malah dikongkong torok ngesuh gurunya akhirnya murid taruh mulai diulangi ini wocok orang tuamu pak guru gak bayaran malah kongkong torok wocok yang banter meneh fadkhah mata fadkhah ta meneh doma mu mat lo terus nasibnya tpk ini pripun ya pak doma buya fadkhah ya roh fadkhah roh bau ya roh ya tpk tpk yang ini ini juga sarana namal majelis-majelis taklim pengajian muga-muga sagat istiqomah amin ini ini hormat peringatan maulid nabi ini bukti bahwa dulur-dulur masyarakat mereka keparak datang kanjeng nabi mbak jemburas jemburas nesu ming gato mbak mbak jemburas wak kok kok bisa keparaknya kanjeng nabi lho soalnya dulur-dulur warga masyarakat mereka mendapatkan perkawis yang nanti dipun dindakan kanjeng berarti ketempelan itu mendapatkan kanjeng nabi ngagem perkara yang nanti dipun agam kanjeng nabi ini itu ketempelan kanjeng nabi ini berapa paham contohnya tidak penjenen yang lucu maus al-quran bukankah setiap huruf al-quran yang penjenen maus aslinipun nafase kanjeng nabi setiap huruf al-quran penjenen yang baca itu aslinya kan suaranya kanjeng nabi halo berarti ketika penjenen membaca al-quran ini ku nafase yang jendenen ketempelan nafase kanjeng nabi suaranya berpadu dengan suaranya kanjeng nabi betapa barokahnya mula pun ngantos sebutin mau cokoran kok gak enggak oh nanti dikongkong dan jawab afdalu ibadah di umad dikira atur quran paling utama utamanya ibadah umatku mau cokoran diupayakan yang sakit wan day wan juz orang ngerti sehari satu juz hari ini juz mangga besok juz apel besok juz tomat besok juz wortel besok juz alpukat nah itulah Departemen Perbadokan sedintan setunggal juz memang sepulan rakyat khatam betul kabut kabut yang sedintan sakjus tidak mau cokor gradul kabut sedintan ya wan day setengah juz sedintan setengah juz sehari sehari wan day seprapat juz orang ngerti ya ben notoknya notok gak kuat ya wan day wan lembar sedintan sak lembar kan sepuluh dino rakyat khatam sak juz maksudnya setahun rakyat khatam sepisan halo notoknya notok lesanku lo penjenengan pun ngantos buatan ketempelan huruf-hurufnya alquran wan day wan ayah sedino sak ayat mati mati oh pocah sepuluh 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 tidak mau cokoran sepuluh 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 ayat di sini sepuluh 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 bismillahirrahmanirrahim sode 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 ganti meneh non-non-non-non-non-non-non-non kesel katok yuk sadaqallahul aziim sesok tambah wrong huruf bismillahirrahmanirrahim toha, 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 toha waleh, ganti itu yasin, yasin, yasin ganti meneh hamim, hamim benjeng langsung limang huruf hamim ainsinkof lima itu hamim, ainsinkof yang moconi kudu bener kudang hamim diwaca hama ngasako malah ngongkon ngasak yang meriki ngelakoni perkoro yang dilakoni kanjeng kanjeng nabi sholat yang meriki sholat langgeh berarti rakyok ngelakoni perkoro yang dilakoni kanjeng nabi senajan kualitasnya beda kanjeng nabi yang sholat itu ngantos sukunipun abu yang meriki wanten sholat nganti sikili abu wanten kena asam maura ini gak ketonjok kanjeng nabi zakat yang meriki zakat zakat senajan kepekso kanjeng nabi poso yang meriki poso poso loh senajan namung romandanto ngunik kadang sik bolong-bolong ngelak sik manikong ke dapun tingkat lagi ngomong romandanto poso nih puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan rasulullah sepanjang hayat beliau ayo ditiru sak-sak gete poso senen yang banter nyawti poso senen kemis dan ini buatan kiat dibagi islam itu gak ada yang susah kok ini gak kuat dibagi bapak ee engkang senen ibu ee engkang kemis jadi sabentino senen bapak ee nyenen sabentino kemis ibu ee iya gendah ngelakoni perkoro yang dilakoni kanjeng dan ini ku jenih mana kanjeng nabi kanjeng nabi ini ku mulia ketamu masya Allah yang mulia ketamu bila kanjeng nabi ngantas dawah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah seapa orangnya yang iman yang gosni Allah iman yang dina akhir mau kebecik mulia ketamu nih itu yang meriki suami mulia ketamu kalau sama ini kita sudah setamu subhanallah mulia ketamu . itu kaget untuk mencoba kembali kembali Toy Jim mereka sei indonesia ini tikah di kawal polisi di kawal souh concol inmates digondkasi man Arrow si yang c means dari kembali lebih kePEC kebacut Allahumma salli ala muhammad kanji nabi lak karo tanggi masya Allah saini mungkin api-api kanji nabi ngendikomangkan yukminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu sehingga keiman yang Allah iman yang dino akhir mulia ke tanggane yang gak mulia ke tanggane dikhawatir kematinya suul khatimah orang yang mampu gandahnya suwarga na'udhu billahi min mbak senajanibadeng wapi posong bendino nik mikir nanti lambene jedir nik sujud nanti badu ebenjud ik dikafora mentum-mentum tukang masjid lungguh nanti bokong ente nik wiritan nora trimung ngangkut tasbe cilik-cilik tukang kayu kelopo di sujeni ini kok putus hubungannya karo tonggo elek karo tonggo-tonggo ini aja arep-arep bisa mambukan danes warga pemaneh melebu loh tonggo ini ku kadang-kadang penting ngungkuli dulur halo jenengan gadah dulur mbak ten gadah tonggo mbak ten jawaban sing banter uripe sampeyan akendi lungguh jajer dulur karo lungguh jajer tonggo akendi kumpul dulur karo kumpul tonggo layo mula kadang-kadang tonggo wipentin ngungkuli dulur tapi lakon omah kobongan sing nulungi disek ano omah kemalingan sing nulungi disek layo mula sing api karo tonggo terutama tonggomu sing melarat api ono mergoh tonggo melarat kuwi entengan seneng sabiantu roto-roto sing gelemban tu rewang-rewang ni kuya tonggo sing melarat aslinya tonggo sukih orang kena dijaga ke menanggayanya tok ayo sing sukih-sukih sing nesu minggato kenyataannya yang ono kok hu lakon omong dua gawe mantu apa nyunat ke sing rewang masak nyang pawon kaya iris-iris bumbu marut klopo jibrat rakaruan tanggane sing sukih apa sing melarat hmmm keringu orang sukih sukih sing sukih ya moro tapi orang rewangi ngincipi tok ngapa ada jajan sepuluh macam diincipi kabih orang rewangi malah nantai nantai ayo bapak bapak ada kematian ngatuh ni kok sing purun ngeduk ke sing purun ngeduk kuburan tanggane sing sukih apa sing melarat sing melarat sing sukih ya moro tapi mau nyungu tok nanti jeruknya ini mendung selak udang kok yang ngurusi tapi malah ngupui mulai sampean kok elek karuang melarat lorok sampean bisa diancam karuang melarat ben ben mbarno ben sukih melete sukih sombong ben soalnya mati aja keduk ke kuburannya yang sama mati temen sepi ada persatuan melarat pas kuat ikatan persaudaraan kiri itu kuat yang sama mati itu sepi orang yang ngelayat orang yang ngelayat orang yang ngelayat ngelayat ngeduk ke kuburan juga mikul orang yang ngelayat kok nyang kuburan ya kepeksa anaknya orang yang ngelayat mikul orang yang ngelayat orang yang ngelayat turut dalang meteng meteng kabut ditakoni tanggane ngarep dikonyangtide kuburan leh ya cepet mempengurung mambu tekan gang sebelah takoni dikonyangtide kuburan leh gua ada kali ya tekan kuburan dijeret kepeksa kesel deh kesel ya podo mas aku itu kesel dikonyangtide orangnya usaha jeru jeru ya mas yang penting kependam akhirnya diduduk cepik dilebaknya terus diherengke dihuruki eh serampung nguruki bareng wayah ditalkan kupingnya si nonjobo dari yang tua dik goleknya lemah teles kayak apa mas ini peluk kupingnya, atau peluk kupingnya tinggal mulai makanya tembok sudah ada orang sepupanya, anak-anak sekuat-kuatnya pager tembok ini lebih kuat pager mangkok jangan salah paham, pager mangkok ada orang mangkok di jajar-jajar ditumpuk-tumpuk tidak ada pager pager mangkok itu atar-ater wewe yang mereka ini masanya apa? atar-ater ibu-ibu wewe, jenis kan yang masak rodo enak, ini utang gini di paringin gak? perat seorang percaya seorang percaya aku ngandel seorang percaya itu orang ngandel blas! potongannya meleki-meleki seorang percaya itu masak rodo enak di tangga-tangganya dikirimi tangletnya yang sepuh-sepuh tidak ngodin seorang percaya itu masih tidak ada apa yang penting? lo, ngaku apa yang penting? bu itu jenis kan ini loh omae sederhana biasa orang pageri seorang pageri seorang pageri, seorang pageri, seorang pageri, seorang pageri, seorang pageri itu yang baik nour itu jenis kan kalau kamu medit, kalau kamu ke elek, tidak kuat belas omahmu kalau maling melebuh omahmu, yang bengok bengarung atas, nganggur tolong maling, tolong maling, tolong maling kalau kamu mesem diwe-dewe, bongkoyowis kalau kamu ceritakan, modar saya lagi, modar saya lagi tolong maling, tolong maling sampai mati kayak, sampai mati kayak tolong maling, jelas ditekek kayak tolong maling, diseret kayak, diseret kayak orang-orang yang kudu nulungi orang-orang yang kudu nulungi, malah kudu malingnya di malingnya diomongi, harus ide kesewan harus ide, harus ide, aman-aman sama orang ini aman ini alatmu kurang, nunggu ada lingga seluruh mutta apa yang lenyap dikecewakan sampai an ingin terkenal api, jelas aku berarti ada yang nge-tarikan janji sampai nge-tarikan api, selalu ini nge-tarikan. tapi jangan mengenai api-tarikan, terkenal dunia ada yang engga, tapi aku hendak sampe ya Allah tangga aku ini masya Allah api, nge-tarikan panganan aku, harus dike-tarikan anakku nge-tarikan runung itu juga makan, ya dike-tarikan duwe wangnya sugi rapati sugi tapi wangnya api masya Allah terkenal kecamatan lu sampean ingin terkenal elek gampang elek sama tanggok tanggok para kesampean janji sama elek kalau tanggok tanggok para kesampean gak suwe elek musya umum untuk nanti-nanti wongsi paling telatnya teretak elek sama sampean itu ya tanggok sampean kalau ada orang harap besanan ini gagal rasidu ya gara-gara tanggok harap besanan ini semuanya mateng dinamah jadi gagal lebihnya orang bakal besan dolan itu cegak mbak 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 sama ada dolan di tanggok mbak apa mbak eh aku harap besanan inna lillahi wa inna ilahi roji angun anaknya sampean bisa ngayu kaya ngarep sampean noleh kaya anaknya tanggok kaya iya eh nek kenek tak eleng kaya batal no mumpong durung batal no anaknya tanggok kaya bener ganteng tapi bentuk iya mbak leo mbak anaknya orang nyele duit yang ganteng bank bisa gagal ya gara-gara enggak pegawai bank tiba survei di petui ya mas, sama kok pegawai bank mas? iya, aku pegawai bank ya pak apa apa? apa nyele duit yang lingkungan ini loh anaknya ngarep nyele duit yang ganteng bank jeneng itu di zaman kenal tuh, kenal mas dia bohongnya apik porang hmm, hmm, walutwi mas yom, balik lihat salah satu wahana kerukunan ini konggih, dambil majelis-majelis ini sarana, ini institusi embor apa, dipaham dia juga ngomong ngodel ini ini tidak ada kerukunan makanya majelis taklim pengajian, maulid nabi dan sebagainya, itu tidak digambarkan kayak wicung wagram jadi babati, jadi tebangi desa diwanya ada wicungan itu awalnya adem ini awalnya adem pikirannya hati ini masyarakat adem tenteram gaya perukun desa diwanya orang wicungan panas ini awalnya panas masyarakat pikirannya hati ini ya gampang panas seneng gegeran, seneng tukaran congkrah halo makanya desa diwanya ada pesantren, tpq, tpa, madrasa dinia majelis taklim, pengajian adem tenteram jamaat tahlil barangun aku tenteram, pak polisi, ngapun tenteram jadi kan nanti nangkap tawuran antar jamaat tahlil rana jamaat pengajian orang hirana bocah gelut, bocah tukaran, bocah tawuran orang hirana makanya pak rakyat ikut berperan dalam membina moral masyarakat ngerukuk ke masyarakat meminimalisir tindak pidana dan kejahatan menurutku pak polisi aku sudah mikir menurutku hidup berhalon hidup berhalon hidup berhalon hidup berhalon hidup berhalon hidup berhalon ini kamu mau terbangi yasinan orang, tahlilan orang, manakipan orang, salawatan orang, pesantren orang, dinia orang, tpq orang, ngaji orang panas desa mu, orang mencabuk babat, mencabuk tebangi, senangannya tukaran, senangannya dapur padu, panas kalau banyak pepohonan yang rindang seperti ini, majelis-majelis di sini, orang banyak pohon, burung-burung berdatangan, mencelok di situ dan burung hinggap di pohon, nanti burung-burung berkicau, bersenandung, dan berkitung tentang cinta dan kerinduan Tuh, lagi ada majelis ini pohon yang rindang, mula yang mencelok di sini, orang banyak yang berdata di kampung sebelah mencelok ini, bukan? di desa sebelah mencelok ini, bahkan di Kecamatan Leo, terbang mencelok ini soalnya sekarang ada yang berjalan, Pak Polisi mencelok ini, Pak Lurah itu berwadah Pak Tim mencelok mereka ada yang mencelok hingga berkicau, bersenandung tentang cinta Rasulullah aku ada untuk Bujonegoro mencelok Rene, mereka aku Rene ini bisa... itu lambamu aja, sembarangan ngomong aku Rene ini bisa... itu juga melok-melok tak antem saya sedulur, saya barokah ini kok ngawur atau boleh ngomong? hati-hati kalau ada pohon yang rindang, kalau tidak ada pohon yang rindang, ngapain aku hingga ke sini? karena disini ada pohon yang rindang, yang datang orang-orang soli disini jenengan bersenandung tentang cinta Allah berkidung tentang rindu Rasulullah berkah kalau ada pohon yang rindang, kalau tidak ada pohon yang rindang, pasti akan jadi enta-entak tidak ada bahasa indonesian apa bahasa indonesian yang enta-entak? ya enta-entak itu rindu Rasulullah rindu Rasulullah rindu Rasulullah rindu Rasulullah kalau kampung itu sudah enta-entak tidak ada pohon yang tumbuh yang tumbuh apa? di lalang alang-alang kalau alang-alang yang tumbuh tidak akan ada burung yang datang dan berkicau di alang-alang kita bingung yang datang kewan gegermetan, binatang melata kita ketuk di sini mempadu kerah sampai tukaran bahasa ini dokter luwak insinyurullah profesor garangan makanya kampung ini ada orangnya majelis taklim ada orangnya pengajian-pengajian model ini majelis solawat ada orangnya ada orangnya ada orangnya itu alang-alang yang tumbuhnya masyarakat itu gager yang datang dari garangan yang menyesua ada orangnya ada orangnya ada orangnya ada orangnya yang datang orang-orang solawat dan berkata jiwa ini dilambangkan seperti burung dimana tempat tidak ada burung kok bertengkar mana kok padu kerah tukaran ada orangnya ada orangnya burung itu tempatnya kan di awang-awang gimana? siapa mau nyangkata? ini lambiknya juga burung itu tempatnya angkasa cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan tukaran sama burung-burung kata burung begini kalau aku gak bisa hinggap disini aku terbang kesana aku akan hinggap disana disana gak bisa aku akan terbang ke arah lain hinggap di tempat lain gak bisa aku akan mencari ruang yang lain masih luas ini ruang dan aku akan hinggap disitu dimanapun aku tinggal yang penting aku tidak menyakiti hati saudaraku ngono kalau orang paham gak usah mantuk-mantuk halo makanya burung itu jadi lambang cinta dan kasih sayang kalau kapan orang juga mantu anaknya jadi mantan gak ada undangan ini amplopnya gambar burung apa ini gambar garangan ya mantumu jadi garangan simbol ini tidak ada kerukunan kalau itu menandu itu ya biar kata orang yang bid'ah yang macam-macam ben tidak ada syirik tidak ada bid'ah jawabannya dengan menggunakan yang tidak ijazahnya tekan dinding Alhamdulillah mandi kita tetap kuat mengganti bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim 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 gak tak reken ya wes woy mesti provokasi mwde lopo ay di ojo-ojo dirayu mwde lopo ay pokoknya yang gerga alusun awal jamah bismillahirrahmanirrahim kak wes bu jam lima lu kayak jendengan jaring sholat asar pengajian mwde lopo kok tinggal ke sholat asar sembarangan aku tak jamak kena serampung lah sampe jamak jamak tarqi kok iya nyon pangapunten kalau orang wetanan maturah kasar waktu haket kan ngendekan halus gada biar itu merikis orang gini kan pancen turunannya bongsi halus dia maturah halus kalau itu nyon pangapunten waktu bermaksud ngapa-ngapa dulur namun ngeraketakan pasaderean mesti wantan khilafipun wantan lepatipun kalau yang di do'ef kalau yang di bodoh nyon pangapun muka-muka ngaji santan menikah pun saringi hidayah rahmat barokah suharidani pun kasih Allah ala hadith niyahu alaikum niyatin salihah bijahin nabi rahmat syafi'i al-umah wabin yati dua al-qabul ijabat isul hasulil amali wal ma'mul bijahisidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam alamana wainaw alamana wabisilafuna salihahun ajrahumullah al-fatihah wa'adhu billah min syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ma'liki omit ini me탄-awabul wszystkich nesengah niyati alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim ya Thank you O Engkau Allah 확 Allah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.